Ratusan tajil diberikan kepada pengguna jalan oleh Satlantas Polres Madiun. Salah satu sasaran penerima adalah mereka para pengendara motor yang tidak menggunakan kelengkapan kendaraan. Satu persatu pengendara sepeda motor dan pengendara mobil didatangi oleh petugas Satlantas Polres Madiun, tepatnya di perempatan Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Rabu Sore. Petugas mengingatkan para pengguna jalan agar tetap mematuhi aturan lalu lintas, khususnya terkait penggunaan kelengkapan saat berkendara. Pemberian tajil ini tidak semata untuk sedekah, namun sekaligus sebagai kampanye keselamatan berkendara yang bertajuk beriman, yakni berkah tajil Ramadan. Kasat Lantas Polres Madiun, AKP Agus Setiawan mengatakan, aktivitas lalu lintas saat Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang dipastikan akan padat. Sehingga masyarakat perlu mewaspadai dan mematuhi aturan berkendara, serta pihak kepolisian perlu gencar melakukan sosialisasi seperti saat ini. Beli baju muslim. Terus mau ke? Mau ke rumah pulang. Terus nanti diberhentikan boleh siapa? Selain berapa? Kaget ya? Kaget ya? Mbak kuasa ya? Kuasa. Selapakan kalau pagi yun, masa nggak pakai gaya-gaya? Ya penting keselamatan, nanti kalau ada apa-apa jalan di mana, kan takdir nggak ada yang tahu. Jadi untuk giat beriman atau berkata jil Ramadan, itu merupakan manifestasi dari program yang telah kita laksanakan, yaitu Rabu Sukses. Yang mana setiap hari Rabu, personil saat lantas, menyisihkan sebagian dari rejekinya, untuk nanti kemudian disumbangkan ke kegiatan sosial yang akan dilaksanakan oleh giatan dari saat lantas. Ini kemudian terkait dengan keselamatan berlalu lintas, karena berkaitan dengan pelaksanaan mudi lebaran, tentunya akan terjadi peningkatan volume kendaraan, maka dari itu kita akan tetap menggubung kepada masyarakat untuk tetap safety riding, yaitu tetap menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Selain mengingatkan secara langsung kepada para pengguna jalan, saat lantas, Prores Mandiun juga membentangkan papan peringatan dan bahaya berkendara di jalan raya, tanpa memperhatikan keselamatan, serta mematuhi rambu lalu lintas.